Oknum anggota polisi POSEK Pahejulu, Polres Tapanuli Utara dilaporkan atas aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Oknum polisi tersebut yang diberi uptu Franky Friadi Manulang. Aksinya itu dibeberkan oleh sang istri, yakni Sani Sinaga. Menurut Sani Sinaga, ia dianiaya hingga pandangan matanya kabur. Tak hanya itu, sang anak juga ditelantarkan di jalanan. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ronald Sipayung mengaku sudah mengetahui aksi Bripto Franky tersebut. Pihaknya bahkan sudah dua kali memanggil Sani Sinaga dan Bripto Franky Friadi Manulang. Ronald mengatakan setelah laporan itu disampaikan secara resmi, pihaknya pun mulai memeriksa sejumlah saksi. Dalam laman media sosialnya, Sani Sinaga beberapa kali mengunggah postingan sejak 2 Juli hingga 3 Juli 2022. Ada pun postingan yang diunggah itu mengenai kelung kesahnya karena dianiaya sang suami. Pada postingan 2 Juli, Sani Sinaga mengaku pandangan matanya sampai kabur karena menjadi korban KDRT. Terima kasih telah menonton!